Sek 2 Halo, selamat siang Coba tolong perkenalkan diri Anda Perkenalkan, nama saya adalah Nur Kusumangarasati Yang biasa dipanggil Rara Saya selaku Head Public Relations of Sea of Indonesia Saya sudah ada di Sea of dari tahun 2007 Dan Alhamdulillah saya diberi kepercayaan pada tahun 2013 Untuk menjadi Head Public Relations of Sea of Indonesia Bagaimana ya ceritanya Anda bisa masuk ke dalam Sea of Indonesia? Awalnya saya masuk ke Sea of Indonesia sebagai penari Yaitu ketika saya berumur 14 tahun Waktu itu kelas 2 SMP Saya mengikuti festival ke negara Jerman Yaitu di kota Erfurt Dan kemudian saya direkrut oleh Presiden Sea of Indonesia Yaitu Bapak Syed Rahmat Untuk menjadi pelatih di Sea of Indonesia Sebagai PR di Sea of Indonesia Kira-kira pekerjaan atau job desknya apa aja ya Yang sudah Anda lakukan Atau mungkin sedang dilakukan dan ke depannya apa aja Untuk job desk sendiri dari Public Relations of Sea of Indonesia Tentunya saya mempunyai tantangan tersendiri Yang paling penting adalah mengenalkan budaya Indonesia Dan melestarikan budaya Indonesia Untuk generasi millennials dan generasi-generasi anak muda zaman sekarang Itu adalah target saya untuk mencapai market tersebut Nah dari situ saya membuat konten-konten Yang sangat sesuai dengan mereka Yaitu memasuki seperti Instagram, Facebook Kemudian mencoba menarik perhatian mereka dengan konten-konten yang menarik Seperti membuat boomerang Dan kemudian membuat event-event Bekerjasama dengan marketing dan juga use dari public Sea of Indonesia Setelah sekian lama ini Kira-kira bagaimana kesan Anda Di dalam organisasi Sea of Indonesia Kesan-kesannya Kesan-kesan saya Kesan-kesan saya di Sea of Indonesia Sangat banyak Yang paling penting Dan yang paling saya ingat di otak saya Yaitu adalah Kekeluargaannya dari Sea of Indonesia Kemudian Segala-segala macam Ulang kah? Belum pikir Oke, ulang lagi ya Sampai sekarang ini Anda ada berada di Sea of Indonesia Apa kesan-kesan Anda selama berada di Sea of Indonesia? Kesan-kesannya banyak sekali Dari manis, asem, pahit, gurih Banyak banget Terutama Lebih banyak Kesan yang sangat menyentuh di hati saya Adalah di Sea of Indonesia ini Semua adalah kekeluargaan Jadi Semua seperti keluarga di sini Seperti kakak Adi Dan juga Seperti kak Said Sebagai mentor Di kehidupan saya Maupun di bidang organisasi Maupun di kehidupan pribadi saya Dan kesan-kesannya di Sea of Indonesia Banyak mengajarkan saya Tentang kedisiplinan Leadership Kemudian tentang juga Menjadi orang yang berguna di masyarakat Terutama di Negara Indonesia Sea of Indonesia ini kan Organisasi budaya dan seni Seni tradisional Bagaimana sih Pendangan Anda Mengenai Seni budaya Indonesia Menurut saya Pandangan saya sebagai Anak muda pastinya Menurut saya Indonesia itu sangat kaya Baik seni dan budayanya Dan kita banyak bisa Membuat sesuatu yang lebih kreatif lagi Dan juga memperkenalkannya Ke dunia internasional Nah Menurut saya Indonesia ini Perlu anak-anak muda Perlu generasi-generasi muda Yang siap Dan rela Membuka peluang sebanyak-banyaknya Yang membawa nama Indonesia Bisa mulai dari berkesenian Bisa mulai dari Banyak sekali Kreatifitas Tidak hanya Seni Tari Seni musik Tapi juga Bisa seni Kreatifitas Seperti menggambar Melukis Dan banyak hal lainnya Yang meningkatkan Seni budaya Indonesia Dari segala aspek Bisa juga mungkin Kita buat teknologi Atau misalnya aplikasi Atau apa Yang menggambarkan Tentang bagaimana Kekayaan negara Indonesia Dan keseniannya Jadi kita bisa Membuat Kekayaan seni budaya Indonesia Itu besar Luas Dan dihormati Di negeri sendiri Dan negara lain Untuk Harapan kamu Di siap Indonesia Kedepannya itu bagaimana Apa sih Yang kamu inginkan Nanti siapnya akan Seperti apa Yang saya harapkan Tentunya Sebagai Anak didik Anak didik Di keluarga siap Indonesia Saya sangat berharap Semoga siap Indonesia Tidak hanya ada Ada di generasi sekarang Tetapi ada di generasi nanti Mungkin anak saya Cucu saya Selanjutnya Terus berkembang Dan tidak hanya Berguna Dan terkenal di luar negeri Tapi terkenal di Indonesia Dan juga Berguna untuk masyarakat Yang ada di pedalaman di Indonesia Oke makasih Mbak Rara Sama-sama Mbak Ayu 1, 2, 3 Cut Cut Ulang lagi dong